Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menanggapi isu soal kemungkinan dirinya akan duet dengan PJ Gubernur Heru Budi Hartono di Pilkada Jakarta 2024. Isu itu mencuat usai Zaki bertemu dengan Heru Budi di Balai Kota Jakarta pada selasa 7 Mei 2024 lalu. Zaki mengaku kedatangannya ke Balai Kota hanya untuk halal-halal serta membahas sejumlah persoalan mengenai Jakarta tanpa menyinggung mengenai Pilkada Jakarta. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kami juga memperkenalkan nanti akan ada anggota legislatif baru Partai Kota dan kita menjadi salah satu pimpinan di DPR di Jakarta. Kemudian ada diskusi mengenai daerah khusus Jakarta dan diskusi-diskusi lain seperti pelajatan masih banjir, kemudian juga penanganan apa namanya, sekolah gratis. Itu yang menjadi isu terutama di DPRD pada saat ini. Nah selebihnya memang hampir satu jam lebih kami diterima dan semua dengan diskusi yang sangat naik. Diskusi mulai dari pusulan-pusulan aspirasi termasuk kemasalahan Jakarta. Itu yang menjadi top diskusi kemarin. Karena terkait arah koalisi Pilkada Jakarta dengan Herobudi, Zaki menganggapnya masih terlalu dini. Sebab mengenai penjaringan Pilkada Jakarta, ia menyebut saat ini di Itera Golkar masih konsolidasi. Ini Golkar sedang melakukan konsolidasi internal untuk Golkar Jakarta. Dan kita juga secara pribadi, saya juga berkeliling, memenuhi undangan-undangan dari masyarakat. Entah undangan halal bihalal kemarin, ataupun undangan-undangan kegiatan perjalanan lain. Nah ini dalam rangka untuk nanti dilihat popularitas dari calon, bakal calon yang diusupan. Jadi kalau untuk bicara ke Pilkada, sekarang masih dalam proses sahabat. Dan tentu saja mungkin Pak Heru juga kan namanya selalu diikut sertakan di setiap suplai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.